selamat di alway ayo belajar yang rajin ya sekarang mau panin jambu jambu batu jambu kristal jatuh-jatuh cuma merah ya macamnya tinggal sambil duduk aja panin wuhuh mateng hah tak yut tangkal saya nubiami ini arah sakit ah ah ih wuh 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 wa yuk a kita ndak ndak iya di c pozw ndak 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 dan ndak 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 lebut-lebut aku mading iya mading lebat banyak banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua di vlog saya bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman selalu Allah mudahkan rizkinya Allah mudahkan segalanya nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah haji dan umroh amin ya Allah ya robbal alamin nah di vlog kali ini saya mau ngantar anak saya ke sekolah setelah 7 tahun saya tinggalkan dan sekarang saya akan melantar sekolah sekolahnya di Karawang di duanya nah ini saya nih assalamualaikum bang gak kedengeran ha assalamualaikum bang waalaikumsalam waalaikumsalam heran anak saya juga guys nih ini udah kepataran anak saya ya tuh pohon jamu guys lebat ini sengaja nganterinnya jalan kaki karena memang sekolahannya itu dekat dari rumah ya mungkin ada berapa meter sekitar 20 meteran lah dari rumah ini banyak banget perubahan di tempat ini dulu kesini masih sepi gak ada bangunan ini nih bakso seperti ini gak ada dulu itu pohon bambu seperti ini semuanya kesini pohon bambu abang seneng gak diantar sama ayah sekolah seneng gak udah hampir 7 tahun gak diantar sama ayah sekolah ya biasanya waktu SD sering diantar jemput sekolah nah ini sekolahannya dan di pinggiran sekolahnya itu pemakaman umum guys dulu saya sering main disini nih pemakaman yang depannya itu lapang bola ya ya tapi harif kan ya tapi harif mau lasuk aja jadi di B mana kelasnya di B mana kelasnya dekat lapang harpen nah dulu kelas saya di sebelah sini bang mojok ini lagi di Renok ini apa agak malu-malu ini diantar ayah ya nah malu diantar sama ayah biasanya dulu itu ada yang jualan disini nih kalau dulu belum dipager pemakamannya selamat di awet ayo belajar yang rajin ya nah ini udah diantar oh ini lagi di Renok pasi saya udah hampir berapa puluh tahun gak main kesini ya antar anak saya udah dan sekarang saya mau lanjut pulang guys assalamualaikum yahli kubur dan sekarang saya mau langsung pulang ya kalau bikin KTP ini sekarang masih ada di Karawang saya langsung pulang ke Purwakarta bikin KTP mau bikin SIM mau ngebetulin ATM juga ya nanti hari Jumat saya ngejemput lagi guys disini oh udah kuburan semua anak-anak juga pada jalan kaki kolahnya kolahnya nah di saat ini semua perkebunan apa namanya rambutan ya mohon rambutan semua ini coba coba saya lihat ini tuh kebun awi guys kebun bambu ya terus saya sering main kesini pulang sekolah main kesini coba lihat di belakang ini tuh kalau gak salah ada saluran irigasi tuh ini saluran irigasi ini airnya dari sana coba saya mau nyebrang dulu lihat suasana di belakang karena saya udah lama juga gak main kesini tuh delegasinya ya ini pasti banyak airnya ini guys ini teselong ini pesawahan dulu saya sering mancing belut disini nah ini sekolahan tuh yang sebelah sini nih sekolahan sekolahan anak saya disini masya Allah tebarokallah alhamdulillah bisa melihat pesawahan yang sangat hijau ya masya Allah dan disini ada mohon camu mungkin ya ini di pinggir irigasi ataupun di pinggir sungai itu hijau banget guys disini air melimpah ya pohon kangkung kita lewat sini ini kebunnya serbaguna guys ini yang tengahnya ditanamin pisang yang belas ininya ditanamin fadi ya jadi pas panen itu bisa panen padi bisa panen pisang juga insya Allah lihat ini kebun jambu ini lewat mana ini saya nyeberangnya nih rumah kakak saya yang sebelah sini pohon apa ini ini dalem kayaknya kebun-kebunnya Masya Allah ada bapak-bapak Assalamualaikum Pak sehat Pak lagi bersih Pak kebun oh plak leor oh ya plak leor ayo Pak lak leor cari jalan pintas yang ke arah sana seperti muternya disini nih dirigasi tuh lihat pohon jambu pohon jambu ini apa namanya jambu dipa airnya besar guys bisa buat berenang disini tempat main waktu SMP saya kesini tempat mainnya ngebak ya ngebak itu berenang udah hampir 20 tahunan berarti pohon kecubung nih nah ini pohon kecubung nih tuh airnya besar banget udah pasti banyak ikannya saya mau nyeberang ke arah sana tuh ikannya tuh barusan coba sini coba banyak eceng gonoknya nih tuh ikannya ntar kita lihat ikan coba disini ke arah Purwakarta ke arah sana kalau daerah Kerawang gak bakalan kekurangan air ini sumbernya dari Jatiluhur ini guys oh tapi banyak sampahnya jadi warganya jorok ya terhadap sampah tuh lihat sampahnya gak terawat terusnya dibersihin lewat sini nih jalannya uh sempit uh dia derigasinya guys oke guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih buat teman teman yang selalu setia menonton video-video saya doa saya buat teman-teman semuanya yang menonton video ini mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya Allah mudahkan segalanya nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah haji dan subrah amin jadi di vlog kali ini Alhamdulillah setelah saya 7 tahun di Arab akhirnya bisa mengantar anak pergi ke sekolah lagi ya kalau dulu mengantar sekolah waktu SD sekarang udah SMP kelas 3 sebentar lagi lulus dan sekolah ke SPM oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe terima kasih Terima kasih.